Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, terutama buat Bapak Dr. Anang Husni SHMH. Beliau adalah advokat senior, juga pengajar, juga guru, guru kita semua insya Allah. Beliau salah satu pengajar di Universitas Mataram, dan yang lebih penting beliau adalah salah seorang yang kita anggap sebagai tokoh yang selama ini memiliki konsistensi terhadap soal-soal pertanahan. Baik sahabat-sahabat Perhimpunan Pergerakan Indonesia, dan juga kawan-kawan perjuangan di seluruh Sabang sampai Merauke, yang hari ini sedang bersama kita di acara Secangkir Kopi Pergerakan. Ini sambil ngopi kita boleh Pak ini Pak, karena namanya Secangkir Kopi Pergerakan. Ini adalah acara yang dihadirkan oleh Perhimpunan Pergerakan Indonesia, disiarkan secara langsung secara live melalui akun Facebook Sahabat PPI dan akun Youtube Sahabat PPI. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Mudah-mudahan sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa semoga kita mendapatkan pencerahan. Acara ini pada siang ini mengambil tema tentang mafia tanah, sejarah, dan cara menghadapinya. Kenapa masalah tanah ini menjadi salah satu poin penting yang menurut kita perlu dibahas pada siang ini? Karena kebetulan kemarin beberapa waktu kembali lagi muncul soal mafia tanah, kasus-kasus mafia tanah. Sebenarnya ini adalah, sebenarnya kasus mafia tanah juga bukan yang pertama kali, tapi sudah terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan dalam kajian saya sendiri, saya melihat bahwa persoalan tanah ini adalah persoalan yang sebenarnya hadir ketika manusia juga hadir di dunia. Kalau dalam kajian secara filosofis saya begitu. Artinya ketika manusia ini diturunkan di dunia dulu, persoalan tanah itu sebenarnya sudah melekat. Kemudian masalah tanah ini berkembang bukan hanya menjadi persoalan tempat saja, tempat di mana manusia berpijak, tapi juga sudah menjadi persoalan yang meliputi soal kekuasaan, yang mungkin bisa diistilahkan sebagai tutorial. Karena itu persoalan tanah ini bukan hanya meliputi persoalan pribadi kita saja, orang yang punya tanah atau orang yang membeli tanah, tapi juga meliputi persoalan-persoalan bagaimana negara memperlakukan tanah, bagaimana kelompok menyikapi tentang tanah, dan apakah tanah itu sebenarnya. Nah, Alhamdulillah pada yang agak cerah, ini di Jakarta, saya bersama Dr. Anang Husni, SHMH, yang saat ini sedang berada di Lombok, Pak ya, di Mataram, mudah-mudahan cerah juga, bisa memulai diskusi ini dengan niat semoga kita tercerahkan. Bapak Anang Husni, mungkin dari pembukaan yang tadi saya sampaikan, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran sebagai salah seorang yang selama ini konsisten menggalis persoalan tanah, mengkaji persoalan tanah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita, apa sih sebenarnya substansi atau filosofi dari persoalan tanah dengan manusia ini? Silahkan, Pak. Terima kasih, Bang Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat memang persoalan tanah ini adalah sebuah persoalan yang suci, Pak. Persoalan suci, maksud saya, Allah itu tidak mengembangkan lagi produk tanah, tapi justru manusia yang dikembangkan. Ini melahirkan banyak konflik. Kesucian maksud saya itu, karena tanah adalah bagian dari biologis kita. Memang kita diciptakan dari tanah. Diciptakan roh. Artinya, tanah ini yang menurut hemat saya kita harus jaga. Terlalu banyak hukum yang baik, tapi juga ada yang terpleset. Dia buat oleh Republik ini, oleh negara ini. Dan kita harus kembalikan itu. Supaya martabat harkat yang namanya tanah ini kembali lagi. Saudara-saudara, kita harus pahami bahwa sungguhnya tanah ini adalah ibu kita, bunda kita. Makanya namanya kan ibu pertiwi. Tidak ada bapak pertiwi. Itu bagaimana pendiri Republik ini memperlihatkan pada kita memang kesucian bunda yang ada di sini. Dan ini kita harus jaga. Tidak boleh ibu kita dicabik-cabik sama siapapun. Kita jaga. Artinya, tidak ada sesungguhnya orang jual beli tanah itu tidak ada. Salah kalau ada jual beli tanah secara hukum. Yang ada itu adalah transaksi memanfaatkan tanah, jual tanah. Kalau dia tidak bisa memanfaatkannya, tanah itu ya balik ke kita dong. Tidak ada kita. Masa kita mau jual beli ibu ndah? Tidak mungkin itu. Tidak ada jual beli tanah. Tapi sayangnya, kita yang punya nafsu, sahwat, kepingin jadi orang kaya, itu beda. Ini yang jadi persoalan sebenarnya di Republik ini. Padahal undang-undang itu disembunyikan. Ada Perpu 56 tentang absente. Itu disembunyikan. Karena itu sumber mafia. Seharusnya itu tidak akan jadi undang-undang. Ayo dah itu. Tentang absente itu. Perbaiki lagi itu. Perbaiki. 56-1961. Luar biasa benarnya. Saya lihat itu yang dicabik-cabik sama bos-bos yang kaya-kaya ini. Itu dasarnya. Anang, ini menarik sekali. Tadi sebelum kita lanjutkan, saya menyelesa sedikit. Tadi Bapak menyebut tidak ada jual beli tanah. Yang ada adalah transaksi tanah. Dan tanah adalah hal yang melekat. Ini maksudnya seperti apa? Apakah artinya tidak ada seorang pundi dunia ini yang memiliki hak atas tanah sebenarnya? Atau sebenarnya tanah itu bergantung kepada manusia? Mengartikannya? Memang ada dua, Bang. Ada Ehen dan ada pengawasan. Bekir. Kalau di dalam hukum Belanda, itu ada dua. Pemilikan dan ada penguasaan. Kita masih dihargai sama negara ini. Boleh memiliki. Tapi ada batas-batasnya. Batasnya ini yang diperandakan. Saya juga agak, ya Allah. Rupanya. Ada istilah jual beli tanah ini orang Belanda punya. Tidak ada. Di Indonesia, saya cari di atas-atas kita. Tidak ada jual beli hak atas tanah itu. Tidak ada. Ya, transaksi. Walau ada transaksi jual. Terangkan dan transaksi gade. Gade pun tidak boleh lebih dari tujuh tahun, Bang. Tidak boleh. Harus kembali ke pemilik. Dan ada penguasaan pemilikan tanah di Indonesia ini. Yang sesuai dengan manfaat. Manfaat yang intinya itu dimanfaat. Penghormatan terhadap ibu unda kita, ibu unda per TV itu seperti itu. Tapi sekarang ibu unda per TV ini sudah jadi bahan objek jual beli. Marah. Sebenarnya tidak boleh tanah itu menjadi objek jual beli. Hanya boleh dimanfaatkan. Sehingga transaksinya, transaksi pemanfaatan jual belinya boleh pemanfaatan. Jual beli pemanfaatan yang boleh. Tapi lepas ya, jangan deh. Gitu. Ini yang saya lihat ya, kita berkulau. Sebab, maaf Bang, saya selesai lahir, tapi selesai di sana. Namanya Universitas Indonesia tahun 2000. Tapi saya dilepas oleh UI itu tahun 2002. Nah, ini persoalan. 2002 setelah ada 10 Agustus 2002. Persoalan kita berubah semuanya, Bang. Iya. 10 Agustus 2002 itu ada amandemen keempat. Undang-Urangsaan 45. Semula, pemanfaatan tanah kita untuk kekeluargaan, kebersamaan, dan keberlanjutan serta lingkungan hidup, kan? Tapi di sisipan ada dua kata di sana yang rame. Saya sampai tercunda promosi. Namanya efisiensi berkeadilan. Ini yang kita harus hati-hati. Ada kata di tengah dia taruh lagi. Bukan di ujung, di awal, maupun di akhir, di tengah. Namanya efisiensi berkeadilan. Ini seharusnya tidak ada di Republik ini. Ini pasal 33 itu ya? Amandemen pasal 33 itu? Ayat 4. 33, ayat 4. 33, ayat 4, iya. Yang bumi, air, dan segala... Yang awalnya adalah bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ada ruang angkasanya. Dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemahmuran rakyat. Itu yang kemudian di Amandemen, kan? Di Amandemen. Ruang angkasanya hilang. Tapi ditambah ada jadi lima ayah. Bukan sampai ayat 3. Di ayat 4. Di ayat 4 itu yang... Aduh, saya MPR, kita lawan ini. Tidak mungkin itu. Efisiensi berkeadilan ini buatan siapa? Ini titipan. Titipan neo-kapitalisme dan neo-komunisme. Kalau secara bulananya. Artinya secara hukum. Artinya secara hukum, efisiensi berkeadilan itu menurut tafsir Bapak, itu menjadikan orang jadi atau siapapun boleh menggunakan tanah itu dengan alasan efisiensi itu. Benar. Benar. Implikasinya apa? Implikasinya apa? Implikasi dari dua kata itu. Kalau saya jadi Pak Gubernur atau Bupati, ini tidak efisien ini kalau ini. Ayo, saya bebaskan ini. Ada undang-undang pencadangan lahan tanah, kan? Ya, rakyat banyak di sana, saya ambil. Ya, saya nanya. Jarang sekali ada kata berkeadilan itu di pariatif. Itu persoalan hukum, kan? Berkeadilan. Kalau efisiensi, persoalan ekonomi. Nah, persoalan berkeadilan ini yang kurang. Seharusnya kalau mau dinaikkan, karena ini konstitusi, berkeadilan yang harmonis. Berdasarkan, ya. Ada ukuran yang jelas, berarti, kan? Iya, harus ada ukuran yang jelas. Harmonis itu kan ukuran, kan? Artinya tidak ada pihak yang melawan, tidak ada pihak yang dilugikan, itu harmonis. Ya, benar itu, Bang. Tapi berkeadilan itu menjadi multitafsir, karena berkeadilan menurut siapa. Iya, iya. Itu adalah persoalan yang sekarang ini kita. Implikasi sampai hari ini, menurut Pak Husni, ini jadinya seperti apa? Akibat dari perubahan amandemen undang-undang keempat dengan perasa ekonomi berkeadilan itu. Yang paling terasa sampai hari ini apa, Pak? Paling substansial. Saya lihat, di tempat saya duduk ini, Bang. Tempat saya duduk ini. Dengan mudahnya, orang-orang kaya ini, mengambil lahan ini. Dan saya agak pusing dia menggunakan Mahkamah Hagung sampai keputusan Mahkamah Hagung, Pak. Ada keputusan Mahkamah Hagung, bisa minta di Bang Rio. Keputusan itu didasarkan pada sepikir hak tahun 1988. Jual belinya, dia memperoleh, orang ini memperoleh tahun 1996 dan jual beli. Tapi sertifikatnya sudah ada, 1988. Oke, Pak Anak, kembali ke persoalan filosofis tadi. Berarti pada prinsipnya, seharusnya tanah itu tidak boleh dimiliki oleh priba. Artinya tidak ada seorangpun yang bisa memiliki atau mengklaim punya kuasa atas tanah. Tapi yang bisa dimiliki adalah melalui transaksi, yang bisa dimiliki adalah pemanfaatan tanah. Lalu bagaimana ketika tanah itu menjadi, dalam bahasa ekonomi, tanah itu kemudian dipersepsikan atau dirumuskan menjadi apa yang disebut dengan aset. Aset. Sehingga orang itu beranggapan sama seperti emas. Bahwa semakin banyak mengumpulkan emas, semakin banyak asetnya. Semakin banyak mengumpulkan tanah, semakin banyak pula asetnya. Dijadikan sebagai aset. Nah, menurut Bapak, hal ini bagaimana sebenarnya dengan filosofi tanah yang tadi? Kalau aset itu, kalau tanah ini dia memang untuk menjadi aset, dia harus ada hak. Kepunyaan. Aset itu adalah kepunyaan. Nah, di tanah itu ada hak milik. Hak milik. Itu harus ada hak milik. Ada, kalau bahasa Belandanya ya, hendom. Tapi ada undang-undang tentang hak milik. ada rumusannya. Dan orang terbatas punya hak milik seharusnya. Batasannya memang luasnya. Kalau luas di sana banyak penduduknya, yang enggak mungkin orang itu punya tanah 5 hektare. 5 hektare itu 50 ribu meter, Pak. Yang enggak mungkin. Kalau sekedar untuk rumah, silahkan. Nah, ini yang menjadi persoalan, ada hutan, ada lahan yang luar, di luar di bukota. Ya, itu yang jadi persoalan. Jadi, objek dari mafia itu ya, tanah di luar itu. Kita sekarang masuk ke persoalan mafia tanah. Mafia ini kan terminologi yang menurut saya agak multitafsir. Mungkin karena rumitnya persoalan-persoalan, sehingga muncullah terminologi mafia. Mafia ini diidentikan dengan bukan hanya sebagai perbuatan jahat, tapi juga pelaku-pelaku yang tidak berdiri sendiri. Artinya sebuah sekelompok lah yang mereka sudah melakukan perbuatan yang tercelah, perbuatan jahat. Intinya perbuatan jahat. Mafia ini kan menurutnya terjahat. Nah, dalam hal mafia tanah itu, menurut Pak Husni, seperti apa sih sebenarnya mafia tanah di Indonesia itu? Itulah saya gambarkan itu. Tadi itu. Tapi dia sebenarnya ini ada dua persoalan pada diri pribadi, kan? Pribadi orang-orang ini. Ada yang mengerti dan ada yang tidak tahu. Tapi dia punya satu, namanya pulus uang. Enak saja. Iya. Dia bisa membayar para hukumah, para penetap kebijakan untuk membuat sertifikat hak. Karena kita terbiasa dihukum itu mana bukti formal, mana bukti formal. bukti material tidak dihiraukan. Sehingga muncullah sertifikat tahun 88. Iya. Prosesnya sama sekali sekeliru itu. Iya. Apalagi di dalam perusahaan mahkamah agung itu dia membeli tahun 96. Kan lucu. Itu. Iya. memang itu intinya dari banyak hal. Semua. Mafia tanah itu memanfaatkan saudara-saudara kita yang seharusnya ngerti tapi relatif kurang beriman di BPN untuk membuat sertifikat hak secara se-enaknya. Se-enaknya tanda pedih, Pak. Jadi di luar kemenangannya. Berarti kan pada kalau saya kalau boleh saya menafsirkan. Berarti kan ada dua persoalan ini terkait dengan mafia tanah. Pertama, tanah sebagai fakta material, sebagai lahan yang telah diolah orang, yang telah dimanfaatkan orang, atau yang di dalamnya sudah tumbuh-tumbuhan atau apapun yang sudah ada keberadaannya dan persoalan formal. Ada dua ini. Nah, menurut Bapak ini yang saat ini hingga saat ini yang menjadi persoalan atau menjadi faktor utama penyebab atau yang paling banyak dimanipulasi atau yang paling banyak dimanfaatkan celahnya untuk melakukan kejahatan oleh para mafia itu ada di mana? Apakah materialnya atau formalnya? Ya, formal mengalahkan material itu saja yang saya lihat. Dan kita memang sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita mau bersama-sama. Artinya yang aneh itu terlalu banyak undang-undang yang menjaga kesejahteraan rakyat itu dia langgar. maaf Bang Imam rakyat itu punya hak bukan punya kewajiban soal ini. Yang punya kewajiban itu negara karena kewenangan beli mereka ya mensejahterakan rakyat rakyat tidak punya tidak punya kewajiban ya dia hanya punya hak di urusan ini. Dan begitu juga tentang hak milih negara itu punya kewajiban besar. Haknya hanya menguasai untuk kemasalahan hidup. Justru yang punya hak adalah rakyat. Tapi rakyat itu yang mana? Yang satu orang? Waduh jangan deh. Jangan. Kapan-kapan makanya Bang Imam kalau mau jalan ke Lombok ya ke lokasi ini dah. Silahkan kita tunggu nanti Bang Imam. Insya Allah. Baik sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya juga menyampaikan kepada teman-teman yang saat ini sedang memantau atau sedang menyaksikan siaran langsung obrolan secangkir kopi pergerakan ini bisa menyampaikan pertanyaan melalui chatting di Facebook maupun chatting di Youtube. baik Pak Usni kita kembali ke persoalan tadi. Menurut Bapak tadi disampaikan bahwa memang yang paling banyak menjadi persoalan adalah persoalan formalnya. Nah ini kan kalau boleh saya lanjutkan tadi. Selain tanah dalam jumlah besar tanah ini juga menjadi persoalan bagi orang-orang yang merasa memiliki tanah dalam hal ini adalah hak milik yaitu orang-orang yang sudah mengurus sertifikat sudah melakukan transaksi tapi kemudian ada modus-modus lain yang sebenarnya itu bukan kejahatan tanah tapi kejahatan dalam bentuk lain misalnya penipuan ya kan nah kalau melihat hal semacam itu begitu rawan atau begitu rentankah seseorang itu bisa memanipulasi persoalan tanah ini hanya untuk kejahatan menurut Bapak seberapa rentan atau apa faktor yang menyebabkan kenapa tanah itu menjadi sumber konflik atau sumber kejahatan yang bisa merugikan orang menurut Bapak ini persoalan intinya ada dimana sebenarnya bagi terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki tanah yang kemudian menjadi korban kejahatan bisa iya 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 tanah kan sama dengan kehidupan kita iya sama dengan kehidupan kita tanah sama dengan kehidupan yang saya ingin katakan bukan kritik terhadap hukum memang hukum sudah luar biasa tapi ada birokrasi yang memang lebih pintar dari hukum seharusnya dia tunduk pada hukum ya kan hukum itu di bawah di atas birokrasi tidak boleh karena hukum itu lahir dari kesepakatan kita bersama tapi dengan enaknya misalnya banyak dikritik alas hak yang lama alas hak yang lama itu berupa girik ada pipil garuda iya boleh malahan yang lebih lama itu ada pohon yang ada ditanam di atas tanah itu itu alat bukti sempurna juga itu siapa yang nanam oh ini kakek saya yang nanam itu alat bukti material yang harus kita hormati dan ini dinafikan sama orang-orang ini seharusnya tidak boleh itu itulah makanya 18b ayat 2 itu juga anggerutu harinya sama negara nah ini kalau bidang saya ini negara mengakui dan menghormati hak persekutuan masyarakat hukum ada kok ada kata mengakui seharusnya tidak ada kata mengakui menghormati saja artinya dia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka ya kalau ada mengakui nanti ibu saya yang sudah nikah lama oh ini saya tidak akui ini dong saya jadi anak jadah anak haram harus kita hormati kalau pengakuan berarti setelah 1945 begitu kan kan negara baru terbentuk 1945 setelah 1960 setelah undang-undang agrarian undang-undang pertanahannya sebelumnya kita harus hormati sama dengan 1960 itu tidak berlaku untuk timur-timur karena timur-timur 72 baru masuknya oh iya tidak berlaku untuk dia sekarang balik lagi timur-timur tergantung masuknya sama dengan undang-undang nomor 174 jadinya itu kita harus hormati perkawinan orang tua kita masa harus diakui iya ada proses oh dia harus nikah ulang itu tahun 1974 itu tidak salah itu itulah iya ini yang kemudian menjadi implikasi ini yang kemudian menjadi implikasi serius hingga hari ini kan sehingga sampai sekarang tanah-tanah ulayat itu pun tidak tidak pernah mendapatkan pengakuan apakah begitu maksudnya pak benar benar apalagi dihormati diakui aja anda tapi ada kalau yang di tepi hutan ada perpres rasanya perpres 88 saya ingat Pak Joko Pak Joko perhutanan sosial itu perhutanan sosial itu pak 2014 itu relatif membantu tapi ketika masuk ke hak dicegat enggak boleh hanya pada pemanfaatan saja kan pemanfaatan saja benar benar ya artinya orang-orang yang selama ini sudah tinggal bergenerasi disitu misalnya kayak beberapa suku lah ya suku yang ada di hutan yang sudah beratus tahun mungkin di atas tiga generasi empat generasi tinggal disitu tetap mereka tidak punya hak atas tanah itu hanya bisa memanfaatkan saja benar benar ya memang seperti itu tapi ini kan persoalan makanya ini ada kawasan nanti di keputusan di ada keputusan Mahkamah Hagung itu ya bukan keputusan ada putusan MA 1638 itu ya terpaksa kita orientasinya pemanfaatan ya di lokasi ini karena memang orangnya tidak tahu bahwa ada tanahnya disini ini itu persoalan ya saya berada di tengah-tengah ini Bang Imam tengah-tengah masyarakat jadi memang kalau boleh di Indonesia ini masih menjadi persoalan yang sulit untuk diatasi dan yang rintang justru ini mengawal institusi dasar yang di tengah itu yang implikasinya kemudian menjadi itu yang kemudian jadi dan memangkatkan sehingga memunculkan mafia-mafia 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 dalam mahal ini yang hanya melakukan kerja tapi yang menggunakan tanah orang lain atau tanah yang seharusnya mirip negara untuk kepentingannya sendiri bisa bisa ditaksikan begitu bisa karena wah ini kalau ini efisien tidak efisien kan ya keadilan lupakan ya lupakan oh ini efisiensinya begini sehingga saya sedang dan tidak efisien supaya diperhatikan hubungan antara pasal 33 ayat 4 prinsip prinsip rekonomen kita 33 ayat 4 ini ya dengan omnibus law itu harus dia coherent ya harus dia relevansinya ada enggak boleh menyimpang ada aturan kok melawan undang-undang dasar itu itu saya lihat ya oke Pak ini pertanyaan terakhir sepanjang perjalanan sepanjang perjalanan Bapak sekian tahun telah melaksanakan kajian termasuk juga advokasi termasuk pendampingan bahkan perjuangan terkait dengan persoalan penegakan persoalan tanah ini sebenarnya hal yang paling substansial apa atau hal yang paling mendasar apa yang bisa dilakukan oleh negara setidaknya memberikan memberikan peluang terbaik bagi rakyat terkait soal tanah ini terutama ketika menghadapi para mafia ini menurut Bapak hal substansial apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh negara setidaknya ya harus kembali ke makna yang awal tidak bisa main-main maksud saya harus kembali ke konstitusi untuk mesejarakan kehidupan bangsa itu harus kembali tidak boleh ada siasa tidak boleh ada nah ini kita akan bicara tentang politik pertanahan pada periode berikutnya karena politik itu harus mengacu koheran dengan keinginan konstitusi tidak mungkin itu berubah dari itu kalau konstitusi kita berubah ya berubah semuanya apakah ini berarti bahwa sepanjang pemerintahan sejak Indonesia ini merdeka belum ada penguasa yang memiliki politik pertanahan yang memang berpihak kepada rakyat apakah begitu oh ada bang saya lihat orang tua kita dulu gue dia pencetus undang-undang pokok agrarian sumber-sumber pokok agrarian dia yang paling paham itu namanya dia sayang dia bukan presiden tapi perdana menteri Mr. Muhammad Nasir dia ngerti oh acu Mr. Muhammad Nasir dia yang pernah datangkan pokok-pokok agrarian dan dia ngerti saya paham Alhamdulillah saya pernah sering jalan mengangkat tasnya Bapak tua sudah meninggal ya meninggalnya itu saya sampai ingat 4 September 94 ya waktu saya kuliah di UI dulu yang paling yang paling yang paling substansial politik politik terkait agraria yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasir saat itu apa ya itu yang paling ya itu tentang hak rakyat itu hak rakyat sampai saya mau ngomong Buya hari ini ada HPL hak pengelolaan rahan hak negara loh kok bisa ada itu nggak mungkin ada HPL ini mengganggu sangat mengganggu hak pengelolaan rahan oleh yang dimiliki sama negara padahal di ayat 4 undang-undang eh undang-undang dasar ini harus menggunakan undang-undang semua hak menggunakan undang-undang tapi kalau HPL nggak ada undang-undang ya tidak ada undang-undang ada satu pada masa Orde Baru lebih luar biasa lagi di obralnya lebih luar biasa ada satu masa Orde Baru HPL yang menggunakan undang-undang namanya Undang-Undang Otorita Batam cuma itu aja selain itu HPL sebanyaknya belum ada undang-undang mana ada undang-undang untuk bandara seharusnya pakai undang-undang bandara itu bukan menunjuk-menunjuk aja harus pakai undang-undang ya itu yang saya lihat semua hak harus undang-undang ya dan dia parsial modelnya kalau undang-undang HPL harus menunjuk pada objeknya ya seperti Batam itu luar biasa itu kan contoh daerah untuk Risa Batam undang-undang ini terakhir menurut Pak Usni apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan saat ini atau setidaknya pemerintahan ke depan untuk memperbaiki persoalan-persoalan tanah ini terkait dengan hak-hak tanah rakyat maupun kebijakan-kebijakan yang orientasi pertanahannya lebih berpihak kepada kesejahteraan dan sebagaimana undang-undang dasar kita dulu gitu kan berkeadilan dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menurut Pak Usni seperti apa? ya mohon dihormati mohon adanya penghormatan terhadap hak rakyat itu ya karena aduh saya juga pusing kalau rakyat ini yang begitu capek diobok-obok sama segelintir orang ya mohon dihormati penghormatannya penghormatan hak jadi kata pengakuan itu seharusnya di sedikit lah dikurangi kekuatannya dijunjung tinggi jadi negara menghormati dan mengakui jangan negara mengakui dan menghormati atau kata pengakuannya hilangin dah iya 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 sementara ini enggak ada undang-undang pengakuan tanah enggak ada undang-undang penghormatan juga enggak ada saya nanya saja ya itu saya lihat mari kita sama-sama hormati hak atas rakyat itu Bang mudah-mudahan ada manfaatnya Bang ya ya terutama bagi teman-teman yang ada di sini ini saya setiap kemarin ini pasti mau menangis ya baik Pak Husni sesuai yang dijadwalkan waktu kita 30 menit dan ini lebih dari 30 menit obrolan yang luar biasa bersama dokter Husni dokter Anang Husni yang saat ini juga ahli pertanahan ahli hukum pertanahan yang juga saat ini sedang melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang hak tanahnya juga sedang diperjuangkan baik sahabat-sahabat PPI sahabat-sahabat Perhimpunan Pergerakan Indonesia dan juga kawan-kawan perjuangan di seluruh tanah air kami dari Perhimpunan Pergerakan Indonesia melalui acara forum melalui acara secangkir kopi Pergerakan ini sebelumnya menyampaikan mohon maaf jika tadi jika sebelumnya ada kata-kata yang salah dan semoga materi ataupun diskusi kita siang ini bisa memberikan kemanfaatan mudah-mudahan Jumat depan kita bisa bertemu lagi kita bisa berdiskusi dengan hal-hal yang bermanfaat dan kami berdoa juga bisa kita bertemu lagi wabil khusus ini dengan Dr. Anang Husni di kesempatan yang lain dan di perjuangan yang lain dan kami tetap kami juga berdoa semoga wabil khusus kepada Dr. Anang Husni untuk tetap istiqomah dalam memperjuangkan persoalan-persoalan tanah karena persoalan-persoalan tanah ini juga menjadi masalah kita masalah bangsa ini masalah rakyat Indonesia semoga kita setidaknya ke depan menemukan cara-cara yang lebih baik atau Allah mulai membukakan perjuangan-perjuangan terhadap hak-hak tanah ini perjuangan terhadap yang tadi disampaikan oleh Dr. Husni adalah perjuangan terhadap Ibu Pertiwi sebenarnya baik sahabat-sahabat pergerakan sahabat-sahabat PPI kawan-kawan perjuangan di seluruh Indonesia terima kasih atas waktunya terima kasih atas kesempatan yang diberikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas terima kasih atas